Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan menggelar kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Kunjungan tersebut bertujuan menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Dalam kesempatan tersebut digelar serasehan nasional dengan tema eksistensi revolusi industri 4.0 dalam pendidikan hukum menggunakan pendekatan lokal wisdom. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Unwar, Ida Ayu Putu Widiyati mengatakan Unwar menerima kunjungan dari Unmer Pasuruan. Rombongan terdiri atas Rektor Unmer dan Dekan Fakultas Hukum Unmer serta 10 dosen dan 70 mahasiswa Unmer. Harapannya ke depan kolaborasi ini nantinya menjadi suatu kondisi yang dibangun bersama-sama sehingga mampu memecahkan persoalan-persoalan dalam pendidikan tinggi hukum. Dalam hal ini menjadi suatu tantangan bagi kita di perguruan tinggi hukum. Nah inilah yang akan didiskusikan bersama. Jadi kita akan menampilkan dua pembicara yaitu Prof. Switre dengan Prof. Yohanes sedangkan dari Ummer menampilkan juga dua pembicara yaitu Rektornya sendiri dan kemudian dari Dekan Ummer Pasuruan. Nah harapan kami kolaborasi ini nanti merupakan suatu kondisi yang harus dibangun bersama sehingga ke depannya bisa atau mampu memecahkan persoalan-persoalan dalam pendidikan tinggi hukum secara umum. Rektor Unmer Rony Winarno mengatakan kuncungannya ke Unwar untuk menindaklanjuti kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan tujuan meningkatkan kualitas dan karakter dalam melaksanakan pendidikan tinggi khususnya di bidang hukum. Sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, lulusan harus mampu mengembangkan keilmuan hukum dan kompetensi dalam rangka melaksanakan bidang-bidang hukum. Unwar sebagai Mitra Unmer diharapkan bisa meningkatkan berbagai macam kapasitas kurikulum dan kualitas dosen serta membantu mahasiswa lebih eksis. Kedepan lulusan ini benar-benar memenuhi kebutuhan pasar dan mampu meningkatkan keilmuan hukumnya. Kedepan dipersiapkan bahwa lulusan itu betul-betul harus mampu untuk bisa mengembangkan keilmuan hukum juga kompetensi dalam rangka melaksanakan bidang-bidang hukum. Dan tentunya Warma Dewa sebagai Mitra dalam ini tentunya bisa untuk meningkatkan berbagai macam kapasitas kurikulum juga terkait dengan kualitas dosen dan kemudian bagaimana mahasiswa itu berkiprah lebih eksis bagaimana ke depan lulusan itu betul-betul mampu memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan keilmuan hukumnya. Yang kedua tidak kalah pentingnya bahwa saat sekarang betul-betul pemerintah maupun negara Indonesia ini mengharapkan semua perbuan tinggi mengharapkan mahasiswa mampu dibentuk karakter yang betul-betul bisa nasionalisme. Diharapkan kerjasama antara dua perguruan tinggi ini kedepannya tetap bisa berkolaborasi dalam mengukuhkan nilai-nilai mulia. Mahasiswa dipersiapkan sebagai generasi penerus estafet pembangunan bangsa dalam menghadapi era revolusi. Mahasiswa diharapkan menjadi generasi yang lebih berbobot berkualitas, berkarakter dan tetap menjunjuk tinggi nilai Pancasila.